Intro Program Karatutani itu sebetulnya dimulai pada saat pengarahan Pak Menteri Pertanian dan Menteri BMM di kantor BNI Nah itu Pak Menteri Pertanian dan Ibu Menteri BMM mengarahkan kepada kita untuk melakukan apa yang disebut dengan Kartutani Kalau tidak hilap saya itu bulan Februari kita lakukan rapat itu Nah pada saat itu ditugaskanlah sebetulnya Badan SDMP, BPSDMP dan Dijen PSP untuk melakukan pendataan terkait dengan petani Pertama itu karena yang paling penting itu sebetulnya data petaninya sebelum dibuat Kartutani Data petani ini kita ambil awalnya dari data simulutan yang ada di kita di Kementerian Pertanian Dan digabungkan juga dengan data yang ada di Pupuk Indonesia Data RDKK yang ada di Pupuk Indonesia Dari data itulah kemudian diminta oleh Pak Menteri dan Bu Menteri untuk melakukan uji cobanya di seluruh Jawa Seluruh Jawa yaitu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten Satu Diy, satu Diy, satu Diy lagi Jadi lalu dibagi oleh Menteri BMM untuk Jawa Timur BNT Untuk Jawa Tengah BRI, untuk Diy juga BRI, untuk Jawa Barat Mandiri dan Banten BRI Jadi tapi sebelumnya juga ada inisiasi oleh pemerintah daerah Jawa Tengah terkait dengan Kartutani Dan atas inisiatif mereka, mereka juga mengumpulkan data-data yang terkait dengan data petani Jadi itulah kemudian dimasukkan di dalam sebuah sistem informasi yang dikelola oleh bank Dan juga Biro, kalau saya tidak hilang, itu asisten dua dari sekda Provinsi Jawa Tengah Jadi dengan data-data itu, jadi kita kumpulkan data bersama-sama dengan badan SDMP Kemudian dari data itu, kita buatlah yang namanya ERDKK Jadi rencana di menentik kebutuhan kelompok Dikumpulkanlah data-data petani ini di seluruh Indonesia Itu yang tahap pertama sekali dulu, sebelum Kartu Tani ada Nah, di dalam data itu ada tentunya nama kelompok taninya Kemudian ada nama petaninya, kemudian berapa luas lahan digarap Dan berapa kebutuhan pupuk ERDKK yang rencana di menentik kebutuhan kelompok Yang disusun oleh para petani itu, yang dibantu oleh para penyuluh Dari data itu, kira-kira kita punya 6.900.000 petani di Jawa Yang ada, kemudian ditambahin lagi dengan nama Nah, tentunya permintaan bank itu meminta dia Supaya bisa masuk ke Kartu Tani ini Ada nama ibu kandung lah, daripada saat itu Jadi, di dalam penyusunan data ini memang agak susah ya Awal-awalnya itu agak sedikit ribet lah Karena petaninya itu, misalnya di Jawa Barat ya Saya beri contoh mengapa ribet Mereka taunya namanya Asep aja Asep itu banyak, hampir semua Asep Kalau di Jawa Timur, eh di Jawa Tengah kita ketemu Yang namanya, kalau nggak Bambang, Joko Itu ketemu, depannya itu Nah, yang lengkap begini Itu yang susah kita buat Akhirnya karena ada alamat lengkap, desa segala Sehingga kadang-kadang nama anak juga jadi bagian Misalnya, Abah Abah Anom, itu ayahnya Nah, ini kan kalau di Jawa Barat Yang seperti ini, itu yang sedikit lama membenah ya Kemudian setelah itu kita lewati Akhirnya bisa masuk di digitalisasi lah Dimasukkan ke RDKK Kemudian masukkan ke sistem Masing-masing sementara ini Sistemnya BRI sama BNI sedikit berbeda Tapi akan dengan mudah di merge ya Akan dengan mudah BNI punya Mandiri punya Kemudian BRI juga punya BRI sistemnya sama Tapi pada prinsip itu sama Nanti kartu itu dengan nama petani Dengan nama petani yang ada di situ Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax